Sejuruh ringgitu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Nambraken, pihaknya bakal ngelakonan evaluasi perak-perakan pemilu. Mengheran Pameradi Gubernur, pihaknya UG bakal ngeupkan petugas medis di Nahambalan Kecamatan. Semelah dina pemilu nu bakal datang, lianti petugas keamanan, anudisa yegakin, petugas medis ke bakal dipernahkan di Saban Kelurahan. Ati Jubaidah, mangrupa Garwa, salah seorang petugas KPPS anutilardunnya Balukar Capeteing, nalika prak-perakan ngitung surat-sora di TPS sawatara waktu katompernaken. Cek Ati, salah kina nyeta Iwan Hermawan, anu umurnya 55 tahun, geseremen jadi petugas TPS. Tapi cek dirina pancen almarhum dina pemilu Kiwari, lewih berat batan sasari. Eta Halte jadi salah seji margalantaran salaki natilardunnya ninggalkan anak naopatan. tapi kalau Ibu sendiri melihat, Ibu, kinerja dari TPS atau tugas TPS untuk pemilukan ini emang sangat berat gitu, Ibu. Sejuruh ninggitu nyengharupan Reana Korban Jiwa Turta Pamardih Gubernur Nalika Masraken Santunan di Gedung Sate Bandung Poesolasa Pasusore, Ketua KPO Jawa Barat Rifki Ali Mubarok Ngebreken, pihak na bakal ngalkonan evaluasi prak-perakan pemilu. Pihak nawege bakal nyorang koordinasi jengpamarentah Kabupaten Turta Kota, lebah nyorang rukun gawe jengpamarentah di tempat na, bakal ngawipin petugas medis di naprak-perakan pemilu hambalan kecamatan. Pangnak itu, perak-perakan rekapitulasi di kecamatan Kawilanglila, tepikah meyakun waktu 10 jam Saban Poe Najero seminggu. Hari ini kan kita mendapatkan kondisi yang sangat luar biasa. Setelah menangkap Pawasu, tentunya dia akan melakukan operasi proses pelaksanaan pemilu seminggu. Dan jelas dari kondisi ini, kemudian kita melakukan koordinasi dengan KPU Kota Kabupaten untuk bekerjasama dengan pemerintah sekepat, melibatkan petugas medis di proses tahapan yang ada di kecamatan. Jangan sampai kejadian di TPS itu menimpa juga proses rekap di kecamatan. Karena rekap di kecamatan juga durasi waktunya sangat panjang. Satu hari itu memakan waktu 10 jam dan itu bisa berjalan sampai satu minggu. Maka kemudian kita juga mendapatkan ada beberapa petugas di tingkat kecepatan PPK yang juga sudah mengalami kondisi kesehatan yang sakit. Sehingga kemudian hari ini kita juga berupaya untuk menjaga supaya kondisi kesehatan dan musibah yang menimpa petugas kami di PPK. Dina Prak-Prakan Pemilu Numbakal Datang, Lianti Pengamanan, Petugas Medis OG Bakal Dipernahken di Nahambelan Kecamatan, Najan Hentedisakumna TPS. Budi Hartati, Bandung TV.